Assalamualaikum Halo, Batur semuanya Oke, oke, oke Kali ini saya akan membicarakan Salah satu, salah satu Mainan aplikasi Kekinian, aplikasi Yang dimainkan oleh Semua orang, tua Muda, kecil Besar, dari Pengangguran, sampai Pejabat, nama aplikasinya Adalah, adalah Oh, my, God Nama aplikasinya Adalah Nama aplikasinya Adalah, Ome TV Iya, betul sekali, that's canon Siapa sih yang udah tau Ome TV? Cuka live streaming itu loh Plat nomor Aka itu Ini untuk umur dewasa pak Aplikasi satu ini digandrungi Oleh kaula muda maupun Kaula tua Muda dan tua Iya Jadi kawan-kawan Ome TV ini adalah Semacam aplikasi video chat gitu Kayak video call gitu Tapi kita tidak hanya chat Kepada orang yang kita kenal saja loh Kawan-kawan Jadi di Ome TV itu Kita kan video chat Dengan cara random Atau acak Kita bisa video chat Sama cewek cantik Jangan seyo Sorry, I'm from Korea Cowok ganteng Bangetan Udah, udah, udah Kita di, kita di, kita di Bahkan cowok cantik juga bisa loh Kawan-kawan Lanjut ke fokus pembahasan Jadi yang saya mau bahas adalah Dampak dari Ome TV itu sendiri Kawan-kawan Yang pastinya ada positif Dan negatif Tentunya Dampak positif yang pertama Kita bisa mengenal satu dengan yang lain Yang tadinya tidak kenal jadi kenal Yang tadinya tidak komunikasi jadi komunikasi Yang tadinya tidak sayang jadi sayang Ciiiit Dan jika digunakan untuk hal-hal yang berguna Yang positif Kita juga bisa belajar kawan-kawan Ia belajar Entah itu belajar bahasa Belajar tentang karakter orang lain Atau mungkin Belajar memahami perasaan orang lain Ciiiit Oke Itu yang positif Sekarang Yang negatif Di Ome TV ini Kawan-kawan Kita bisa saja Mendapatkan pengaruh yang jelek Contoh Ketika kawan-kawan Main Ome TV Terus Video chat sama orang yang tidak jelas Yang kurang baik Yang biasa ngomong kotor Ini bisa saja mempengaruhi kawan-kawan Kawan-kawan jadi dapat pengaruh jelek Entah itu ngomongannya Entah itu perilakunya Intinya pengaruhnya jelek Dan semua itu bisa saja terjadi kawan-kawan Karena kita tidak tahu Dengan siapa kita akan bertemu di alam Ome TV itu Jadi hal-hal yang tadi sudah saya sebut Bisa saja terjadi Kawan-kawan Nah Jadi itulah dampak positif dan negatif Ome TV Kawan-kawan Sebelum kita tutup Ada sedikit saran Dari Prof Ibol Kepada Prof Ibol Jangan lama-lama ya Makasih Nah Irsad Ini efek hitam putihnya mana ini Efek hitamnya mana ini Nah gitu dong Kepada anak muda dan anak tua Di seluruh Nusantara Saya Prof Ibol Ingin berpesan Janganlah Kau terbawa arus Arus zaman Boleh-boleh saja Kau mengikuti Perkembangan zaman Anak-anakku Namun Hal yang harus diingat adalah Kau harus Membentengi dirimu Dari Pengaruh Negatif Di luar sana Kau harus Bisa Menyeleksi Mana yang baik Dan mana yang buruk Bagimu Agar Kau tidak Ikut-ikutan Agar Kau bisa Menjadi Generasi Bangsa Yang terbaik Terima kasih Oke lah Kawan-kawan Inti dari pertemuan ini adalah Bijak-bijaklah Dalam mengikuti Perkembangan zaman Iya Boleh-boleh saja Kita mengikuti Perkembangan zaman Tapi yang terpenting adalah Kita harus Membentengi Diri kita Kawan-kawan Membentengi dari Hal-hal yang negatif Tentunya Saya berbicara seperti ini Bukan karena Saya paling pintar Paling bijak Ataupun Paling baik Ini hanya pendapat Pribadi saya Kawan-kawan Dan tentunya Hanya ingin Berbagi pendapat Dengan kawan-kawan Semuanya Jika kawan-kawan Punya pendapat lain Bisa berkomentar Di bawah Dan dari situ Kita bisa Berdiskusi Dan berbagi Pengalaman Tentunya Kawan-kawan Oke lah Kawan-kawan Jika kawan-kawan Merasa video ini Bermanfaat Tekan Tombol Jempol Ke atas Bagikan seluas-luasnya Entah itu Ketemennya Ketuarganya Kepacarnya Dan Berlangganan Karena Berlangganan itu Gratis Hehehe Itu saja Untuk pertemuan Kali ini Kawan-kawan Semoga Bermanfaat Dan Semoga Sukses Berlangganan Semoga Sampai Bik Dan Semoga Sampai Keturuh Sampai Sesung Sampai Sampai